Halo semua, selamat datang di channel aku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai dua produk dari Samsung, yaitu smartphone mereka di Samsung Galaxy M14 5G dan Powerbank. Ini dia kedua barang tersebut. Untuk Powerbank ini di harga Rp 399.000, sementara untuk Samsung Galaxy M14 5G di Rp 3.299.000. Dan pertama ini saya akan bahas ya, akan saya unboxing maksudnya di bagian Powerbank ya. Ini saya singkirkan terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini aja untuk bentuk dusnya, di mana ini didominasi warna putih, di sini ada tulisan Battery Pack 10.000 mAh, yang artinya ini mendukung kapasitasnya 10.000 mAh, dan dia support 25W. dan ini sudah jelas mendukung pengisian daya baterai smartphone Samsung ya. Di bagian sini ada tulisan seperti ini saja, terus di bagian sini juga sama, dan di bagian belakang hanya seperti ini ya. Dan ini sepertinya kayak lampu indikator yang menentangkan sisa kapasitas baterai pada powerbanknya. Kurang lebih seperti ini, semoga kelihatan. Ya, langsung aja deh, saya buka untuk dusnya. Di dalam terdapat, oke, seperti ini untuk packagingnya ya. Nah, hanya powerbank, terus di sini ada yang namanya panduan pengguna, sekaligus ada garansi di sini, dan di sini ada... Ini dia kabel data, ya, untuk kabel pengisiannya. Nah, ya, C2C, ya, kurang lebih seperti ini yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Saya buat ini dia untuk powerbanknya ya. Bentuknya terlihat elegan ya, ada kayak corak-corak, apa ya, corak-corak ini mengingatkan saya pada corak yang disematkan di Huawei FreeBuds 5i. Nah, di Samsung sendiri ini mengklaim kalau material yang digunakan di sini ramah lingkungan. Dibuat, kalau saya baca ya, dibuat dengan rasa kepedulian terhadap bumi. Baterai terbuat dari bahan daul-ulang bersertifikasi UL yang dapat mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian alam. Untuk desainnya sendiri, ini termasuk bagus ya, terlihat elegan banget. Di sini ada tanda 10 yang menandakan ini powerbanknya 10.000 mAh dan di sini ada tulisan Samsung yang dimana itu kayak di-press ya, dan ada sedikit keterang-keterangannya. Dan dia membawa dua port USB-C, jadi ini keduanya bisa power delivery, dan di sini ada tombol power, dan ini dia untuk sisa baterai melalui empat lampu indikator. Untuk finishing di bawah ini dibuat melengkung ya. Ini hal yang unik ya, biasanya rata-rata kalau powerbank itu desainnya yaudah atas bawah itu sama. Dan di sini dibuat berbeda oleh Samsung untuk produk mereka. Kalau buat saya sih, ini termasuk apa ya, enak dilihat ya. Dan benar-benar terlihat seperti kayak powerbank kelas mahal gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk materialnya sih kayak isi plastik ini. Tapi material plastiknya ini bukan yang murahan, benar-benar mantap dalam genggaman ya. Oke, ini dia untuk powerbanknya. Langsung saya ke smartphone-nya. Sekarang saya unboxing dan membahas sedikit mengenai smartphone Samsung Galaxy M14 5G. Ini dia untuk bentuk boxnya. Ada bonus kartu perdana dari smartphone. Di sini ada bonus kuota gaming ya, antara pakaian yang tidak. Yang sini akan dipakai buat saya. Di sini ada masih kosong. Di sini ada tulisan Samsung M14 5G. Dan ini dia untuk kartu perdana-nya ya. Ini kartu perdana-nya dari smartphone. Oke, saya singgirkan satu lagi. Saya hampir kelupaan. Dalam kemarin flash sale itu, kalian mendapatkan kepala charger 25W. Ya, sebenarnya agak bingung juga saya ya. Bonusnya 25W. Kepala adapternya itu 25W. Sementara untuk ininya, HP-nya hanya mendukung pengisian cepatnya itu 15W. Oke, ini dia untuk kepala chargernya. 25W. Di sini ada tulisannya. Super Fast Charging. Langsung ke smartphone-nya ya. Ini sebenarnya sih sudah saya unboxing ya. Untuk install beberapa aplikasi dulu tadi. Ya, dalam... Tapi untuk dalam box-nya ini... Jadinya sih tidak terlalu banyak yang berubah. Untuk posisinya kayaknya sama saja nanti ya. Sebentar. Oke, ada dus. Di sini ada stiker email. Saya singgirkan dulu. Terus diisi dalam dus-nya ini... Kambel data ataupun kambel charging juga. Ini C2C. Dan ada panduan pengguna sekaligus garansi ya. Terus di bagian sini itu ada SIM ejector. Dan ini dia smartphone-nya. Untuk pilihan warnanya ini ada tiga ya. Seperti unit saya ini. Ini warnanya blue. Kalau kalian mau warna lain. Ada yang warna maroon. Kayak maroonnya Samsung Galaxy A14 5G. Dan warna putih. Jadi mau beli yang mana sesuaikan ya. Dan ini dia untuk warna birunya. Oke. Desain-desainnya hampir-hampir mirip ya. Hanya di sini kalau bisa terlihat finish-nya saja berbeda. Kalau Samsung Galaxy A14 5G ini finish-nya glossy ya. Polos. Tidak ada apa-apa. Tidak diberikan giasan apapun. Di sini ada tulisan Samsung. Terus ini saya... Oke. Sebentar. Oke. Ini sudah saya nyalakan ya. Tadi. Sudah saya unboxing. Dan sebelumnya di bagian atas ini ada sebuah microphone. Di bagian bawah ini. Eh kanan ini ada tombol power dan sensor fingerprint. Sekaligus sensor fingerprint. Dan di sini ada tombol volume. Terus di bagian sini. Ada project audio, microphone, terus for USB-C. Dan lobang speaker ya. Jadi ini speakernya hanya satu saja. Dan di bagian sini ada SIM tray. Yang dimana SIM tray-nya ini membawa... Oke. SIM tray-nya ada tiga slot ya. Jadi kamu bisa pasang dua nano SIM card bersama satu dengan micro SD. Oh ya. Perlu kamu ingat ya. Ketika kamu membeli Samsung yang benar-benar baru. Ini sebagai catatan juga. Ini di setiap sisi frame-nya ini ada plastik lagi. Jadi ya ini ada plastik lain. Saya keletek ya. Tuh bisa kelihatan ya. Ini nggak saya buka dulu. Karena saya belum ada casing-nya ya. Casing-nya. Jadi biar-biar setidaknya memberikan sedikit perlindungan lah ya. Dalam pasal penjual itu tidak diberikan case. Oke. Untuk layarnya seperti ini. Luasnya ini 6,6 inch. Panel PLS LCD. Resolusinya Full HD+. Terus refresh rate 90Hz. Oke. Dia masih model notch seperti ini ya. Dan kalau saya lihat juga dengan Samsung Galaxy A14 5G. Ini mirip banget ya. Desain layarnya ini. Oke. Bezel-nya mana? Bezel-nya tebal. Terus poninya juga sama. Model-nya ya. Kurang lebih seperti inilah. Terus sudah saya install beberapa aplikasi. Dan ini tadi ada screenshot. Untuk mengenai sisa RAM-nya. Dan untuk tampilan antar mukanya itu seperti ini. Sebentar. Ini dia untuk tampilan awalnya tadi. Sudah saya screenshot. Saya geser lagi. Geser lagi ini untuk tampilan app drawer-nya. Jadi ini dia aplikasi-aplikasi yang terinstall. Sangat minim sekali bloatware ya. Terus untuk AIDA64-nya ini. Nah. Unit saya ini varian RAM-6 storage-nya 128GB. Dia yang tersisa itu 2,5GB. Dari awal pertama yang dinyalakan. Sudah menggunakan bluetooth 5.2. Kalau kamu mau varian lain itu. Ada yang 464. Itu harganya di 2.799.000. Sementara untuk 4128 itu di 2.999.000. Untuk 6128 seperti unit saya ini di 3.999.000. Beli yang mana ya. Sesuaikan dengan kebutuhanmu. Oke. Langsung saya buka dulu AIDA64. Nah ini sistemnya sudah. Terus dia menggunakan chipset-nya itu. Exynos 1330 ya. Chipset buatan Samsung sendiri. Di mana dia sudah membuat fabrikasi 5nm. CPU-nya Octa-Core. Terus varian RAM yang tadi sudah ya. Terus dia sudah menjalan pada Android 13 One UI 5. Nanti kita lihat ya. Ini dia untuk ini-nya. Oke. Baterainya 6000. Nah ini dia salah satu keunggulan dari Samsung Galaxy M ya. M itu maksimal ya. Seingat saya ya maksimal ya mengerti kan. Di sini aja maksimalnya di kapasitas baterai. 6000 mAh. Terus dia sudah 13 itu Android Tiramisu. Nah. Untuk kamera utamanya. Dia beresolusi 12MP secara default. Tapi bisa menghasilkan kualitas foto. Seperti menggunakan kamera 50MP. Kamera depannya beresolusi 13MP. Ya saya swap lagi sebentar. Kita lihat dulu yang namanya. Tentang ponsel. Ya. Ini dia. Dia sudah menggunakan One UI 5.1 ya. Android-nya 13. Oke. Terus yang akan saya coba itu Derek Minfo. Saya tes lagi. Dia sudah. Bersihalasi Samsung sudah ya. Sudah wide-fine-nya L1. Jadi bisa menikmati konten. Streaming film dari Netflix dan sejenisnya dalam kualitas HD. Dan untuk device info-nya. Ya. Ini dia untuk storage-nya sudah menggunakan UFS. Oke. Terus untuk multi-touch-nya ya. Mana? Multi-touch. Ya. Oke. Dia mendukung 10 jari ya. 10 multi-touch. 10 jari multi-touch ya. Oke. Ini bagus. Terus apa lagi ya. Saya ingin bahas di sini. Kalau saya cek di keymobile. Untuk Samsung Galaxy M14 5G ini. Menghasilkan skor AnTuTu 400 ribuan. Ya. Ini skor angka yang tinggi ya. Setara Mediatek Helio G99. Nah kalau saya inginkan saya enggak tahu. Saya enggak terlalu ngecek ya. Angka yang tinggi untuk smartphone di 3 jutaan. Termasuk tinggi juga. Terus saya coba untuk kameranya. Oke. Standar ya. Sama seperti dahulu. Dimana. Oh. Ini lebih lengkap ternyata ya. Bilih dengan Samsung Galaxy A14. Untuk ini dia tidak ada pengaturan ISO. Ingat saya sih. Eh. Tidak ada pengaturan shutter speed. Sebentar. Pro. Ini dia. Oke. Hanya seperti ini. Tapi ini lengkap. Untuk Samsung M14 5G. Bisa mengatur speed dan ISO. Ini hal yang bagus. Oke. Samsung semoga ini bisa tertular ke smartphone mereka. Di bawah 3 juta. Ya. Jadi ini bisa untuk berkreasi. Untuk hasil kualitas foto yang lebih bagus. Apalagi tadi. Ya. Ada panorama makanan malam dan makro. Ya. Ya. Ini dua lensa lainnya itu. Makro dan depth. Ya. Saya malah tidak ada lensa ultra wide. Oke. Terus untuk sensor fingerprint-nya. Ya. Termasuk cepat ya bacanya ya. Ya. Kayaknya itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Menurut saya sih dengan harga segini nih. Termasuk smartphone Samsung yang terbilang bagus ya di harganya. Buat kalian yang minat untuk beli. Nanti akan saya sertakan link penjualannya pada kolom deskripsi. Ya. Punya pertanyaan mengenai smartphone ini. Tulis aja pada kolom komentar. Akan saya gunakan dulu dalam beberapa minggu. Baru nanti akan saya review. Maka dari itu biar kamu gak ketinggalan video reviewnya. Khususnya nih. Buat kamu yang belum subscribe. Eh dong subscribe channel ini. Lalu aktifkan juga ya. Bell notifikasinya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan mohon maaf ya. Bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata. Saya pamit. Bye. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!